Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Iki Ahmad Al-Faisal Dengan NIM 240-2111-01 Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Dalam studi karepan lokal Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Kamaluddin M. Hum Nah disini saya akan membahas Tentang studi karepan lokal Arakan yang ada di Palimanan Nah pasti setiap daerah itu Memiliki karepan lokal yang berbeda-beda Baik itu di Bali, di Palimanan Dan juga di Cirebon Nah kebetulan saya berada di desa Palimanan Dan ada karepan lokal di desa tersebut Namanya itu Kalau di Palimanan Nama acaranya itu adalah Arak-arakan Nalikersa Atau biasanya Tradisi ngunjung buyut Nalikersa Nah Nalikersa ini merupakan Istilah Untuk menjunjung tinggi Dan juga menghargai Leluhur-leluhur terdahulu Itu yang dilakukan oleh desa Palimanan Timur Yang selalu diadakan setiap tahunnya Nah dari seluruh Dalam acara ini Masyarakat seluruh masyarakat ini Berkumpul Memadauti acara-acara Ngunjung buyut Nalikersa ini Dari yang orang dewasa Anak-anak Remaja Arak-arakan ini Biasanya itu Para masyarakat Baik orang dewasa Anak kecil Ataupun Orang tua ya Berlomba-lomba Meramaikan untuk membuat Kreativitas Kreativitas Seperti membuat Kayak Apa ya Kayak golongan Atau apa namanya itu Kayak golongan apa Apa ya Kayak membuat sebuah Suatu kerajinannya Seperti Kayak misalnya membuat Kerajinan Gajah Naga Dan sebagainya itu Itu Sangat-sangat Kreatif sekali Dan juga untuk Meramaikan Acara-acara Ngunjung buyut Nalikersa Acara ini Bagus sekali Dilaksanakan Karena Jangan sampai Tradisi Ngunjung buyut ini Hilang Sampai anak cucu kita Nah Acara ini Biasanya Diadakan Setiap Satu tahun Sekali Rutin Setahun sekali Biasanya itu Di bulan Juli Nah Alhamdulillah ya Tahun kemarin Tahun ini ya Tahun ini Mengalami Peningkatan Dalam Partisipasi Dan Antusias Dari masyarakatnya Nah Kemudian Melestarikan Budaya desa Yang turun-temurun Merupakan Tanggung jawab Kita Bersama Seluruh elemen Masyarakat Untuk Mempererat Dan juga Mempererat Dan juga Meningkatkan Tali persadaraan Dan juga Tali persaduan Biasanya Arak-arakan ini Bukan dibuat Bukan hanya Kita Arak-arakan Berkeliling Itu yang Menampilkan Kebudayaan Kesenian Yang kita Buat Tapi juga Banyak acara Yang lain Seperti Membuat Sunatan Masal Terus Mengadakan Acara Apalagi itu Wayang Terus Sandiwara Ya Disitu Biasanya gitu Untuk Melestarikan Budaya-budaya Jadi Banyak sekali ya Manfaat Dalam acara Darah Kesenian Kearifan Lokal Yang ada Di desa Bisa Juga Bisa Untuk Mempersatukan Meningkatkan Kesatuan Kesatuan Dan persatuan Dalam elemen Masyarakat Bisa Memperarat Hubungan Antara Masyarakat Dan juga Bisa Meningkatkan Kali persaudaraan Di antara Masyarakat Jadi Banyak sekali ya Dan Dampak Positif Dari acara Kearifan Lokal Yang ada Di Sekitar kita Terutama Di daerah Palimanan Di daerah Saya sendiri Itu Biasanya itu Ketika Acara Arak-arakan Kita Menonton Atau Melihat Mengetahui Kearifan Kearifan Lokal Yang ada Di sana Yang ada Di palimanan Seperti Arak-arakan Seperti Wayang Dan juga Sandiwara Dan juga Ada juga Acara Untuk Sunatan Masal Nah ini kan Dampaknya kan Positif Sekali ya Bagi masyarakat Yang ada Di sekitar Karena Itu Bisa Meningankan Ya Ibaratnya Bisa meningkatkan UMKM Yang ada Di Sekitar Dan juga Bisa Berdampak Positif Jadi kita Harap ya Sebagai Generasi Penerus Bangsa Generasi Penerus Generasi Emas 2045 Mari Sama-sama Kita Melestarikan Kearifan Lokal Yang ada Di sekitar Kita Mari kita Mengangkat Kearifan Lokal Yang ada Di sekitar Kita Agar Dunia ini Tahu Dunia ini Tahu Media sosial Tahu Sama Indonesia Ini Sekitarnya Tahu Bahwa Di daerah-daerah Masih Banyak Masih Melestarikan Kebudayaan Kebudayaan Kearifan Kearifan Lokal Yang ada Di Indonesia Jadi Sama-sama Kita Untuk Melestarikan Kebudayaan Kearifan Lokal Yang ada Di Sekitar Kita Mungkin Itu saja Video Yang bisa Saya Sampaikan Mohon maaf Apabila Ada kesalahan Kata Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih